Kunjungan CENI di Indonesia Pada tanggal 1 April tahun 1961, pemerintah Republik Indonesia menandatangani perjanjian persahabatan dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta. Perjanjian ini merupakan langkah konkret dalam menjalankan manifesto politik Republik Indonesia yang menekankan pentingnya persahabatan global, terutama dengan negara-negara Asia Afrika. Berdasarkan prinsip saling menghormati dan kerjasama untuk membentuk dunia baru yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Republik Rakyat Tiongkok adalah negara tetangga yang telah diakui secara dijul oleh Indonesia sejak 13 April tahun 1950. Hubungan diplomatik antara kedua negara telah terjalin sejak 9 Juni tahun 1950. Tiongkok juga merupakan peserta konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang memiliki kesamaan visin dengan Indonesia dalam menentang imperialisme dan kolonialisme. Tiongkok selalu mendukung perjuangan Indonesia untuk mengembalikan irian barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Hubungan baik ini diperkuat melalui kunjungan Wakil Perdana Menteri-Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Marse Kalchenyi ke Indonesia dari tanggal 28 Maret hingga 2 April tahun 1961. Pembicaraan selama kunjungan ini memperkuat kesan pentingnya perjanjian persahabatan antara kedua negara. Sejalan dengan pidato Presiden Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 30 September tahun 1960 yang berjudul Membangun Dunia Kembali, pemerintah Indonesia melihat adanya dasar yang kuat untuk mempererat hubungan dengan Tiongkok. Perjanjian persahabatan yang ditanda tangani ini menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat hubungan dan kerjasama demi perdamaian dunia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.